assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel kembali lagi di channel youtube lowongan kesehatan channel yang baru mencari kerja yang sudah mencari pekerjaan pada hari ini kita akan membahas mengenai informasi lowongan yang ada di rumah sakit primawusada dan disini ada banyak sekali lowongan yang dibuka oleh rumah sakit primawusada jadi buat teman-teman semua yang ingin tahu apa saja sih informasi lowongan ya dan gimana sih cara daftarnya Oke mari kita simak video ini dari awal sampai dan buat teman-teman semua jangan lupa untuk like komen dan subscribe channel ini kemudian nyalakan notifikasinya dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman yang ada informasi yang kita berikan ini bermanfaat nah untuk informasi lowongan ini bisa teman-teman lihat di Instagram dari rumah sakit primawusada ya Nah rumah sakit primawusada sendiri ini ada di Banjarum Selatan nomor 7 Mandokoro Singosari Kabupaten Malang Jawa Timur Indonesia ya jadi teman-teman yang menanyakan mengenai lokasinya ini bisa teman-teman lihat nah untuk Instagramnya sendiri ini teman-teman bisa lihat di RS primawusada dengan 12.000 pengikut jadi teman-teman bisa kunjungi itu lebih dahulu rumah sakit primawusada Nah untuk nomorannya ini bisa teman-teman lihat di Instagram story dari rumah sakit primawusada dengan mengklik saja di gambar videonya yang nanti akan muncul ini yang pertama bukan mudanya kedua wes jadi yang kedua ini udah ada jadi teman-teman bisa lihat ini teaser 8 jam yang lalu ya mungkin teman-teman nanti ketika melihat video ini mungkin udah ditutup jadi teman-teman bisa lihat video ini ya nanti untuk lawannya apa saja ini bisa teman-teman lihat ada dokter umum IGD kemudian ada perawat kemudian ada bidan kemudian fisioterapi analis laboratorium kemudian asuransi center kemudian tenaga teknik untuk farmasian kemudian ada rekam medis pendaftaran klinik service penyaji ya CS atau pantry CS pantry ya security ya teman-teman untuk online-lain ini bisa teman-teman kunjungi terlebih dahulu website resmi dari rumah sakit primawusada ya nanti kita udah memberikan link di deskripsi tinggal nanti teman-teman tinggal klik saja linknya ya ini karena agak kurang jelas untuk linknya sendiri ini ada di requirement.disaprimamedica.set garis ya nanti teman-teman kunjungi itu atau meniksa link yang ada di deskripsi video ini ini yang slide kedua juga udah ada lowongan juga ya untuk dokter umum ataupun dokter gigi Oke kita akan langsung aja langsung aja ke website nya dan untuk batas waktunya ini sampai 31 31 ya mungkin Januari 31 Januari mungkin teman-teman bisa mungkin bisa mencoba untuk pendaftar aja karena memang baru di-share juga ya Nah ini untuk lowongan ini bisa teman-teman lihat ya website nya ini udah ada nah ini ada lowongan ada pendaftaran dan login ya jadi teman-teman bisa lihat sendiri ini untuk lowongan nya ini yang pertama ini di update nya tanggal segini ya pendaftaran sampai tanggal 15 bulan 2 2023 jadi ini berbeda ya jadi banyak sekali jadi untuk yang di Instagram nya itu berbeda ini jadi sampai untuk ekonomi nya ini sendiri sampai tanggal 15 Februari 2023 ya jadi teman-teman bisa lihat sendiri ke website nya yang ada di link di deskripsi video ini karena kita udah menyediakan yang pertama ini ada lowongan untuk pramu saji dengan formasi dua orang ya Nah ini bisa nonton lihat untuk musim pendidikan dan lain-lain kemudian ada rekomen untuk informasi pantry ya kemudian ada rekomen untuk klinik service kemudian juga ada permas untuk merawat ini yang dibutuhkan sebanyak lima orang dan disini ini untuk kualifikasinya ya ini bisa nonton lihat di bagian yang kanannya ini sebagai contoh untuk perawat sendiri kualifikasinya perawat laki-laki atau perempuan maksimalnya usia 35 tahun profesi nurse kemudian wajib ada STR terutama melalui pengalaman minimal dua tahun ya untuk teman-teman semua yang enggak ada apa namanya pengalaman ini bisa mencoba aja ya tidak ada salahnya kemudian sempurna anginya ada bidan informasinya hanya satu orang untuk bidan dan perempuan maksimal 35 tahun D4 D3 bidanan juga bisa wajib ada STR diutamakan memiliki pengalaman diutamakan melalui saturnya pelatihan dan selanjutnya ada untuk rekomen tenaga teknik informasi sebanyak tiga orang karena teknik informasi yang perempuan maksimal 35 tahun yang D3 parmasi wajib ada STR diutamakan memiliki pengalaman diutamakan memiliki saturnya pelatihan kalau diutamakan fresh credit itu bisa masuk ya jadi teman-teman bisa mencoba kemudian untuk fisioterapi ini informasi satu orang untuk fisioterapi laki-laki maksimal 35 tahun D3 fisioterapi wajib ada STR diutamakan memiliki pengalaman minimal dua tahun di bidangnya kemudian diutamakan memiliki saturnya pelatihan kemudian ada analis kesehatan laki-laki atau perempuan maksimal 35 tahun D3 analis kesehatan wajib ada STR diutamakan memiliki pengalaman dan diutamakan memiliki saturnya pelatihan untuk security ini bisa teman-teman bahas sendiri kemudian untuk reka medis sebanyak tiga orang merempuan maksimal 35 tahun D3 reka medis minimal kemudian wajib ada STR diutamakan memiliki pengalaman diutamakan memiliki saturnya pelatihan kemudian untuk mendaftaran sendiri ini maksimal 35 tahun lulusannya D3 preka medis kemudian wajib ada STR diutamakan memiliki pengalaman mulai selanjutnya ada asurasi kesehatan ini lulusannya D3 preka medis jadi banyak sekali untuk yang D3 preka medis yang banyak satu orang dan untuk formasi pendaftaran ada empat orang kemudian selanjutnya ada dokter IGD dengan formasi dua orang ya laki-laki atau perempuan usia maksimal 25 tahun kemudian dokter umum macam ada STR diutamakan memiliki pengalaman dan memiliki sertifikat ACLS ya teman-teman semua dan ini sampai tengah 15 Februari semua ya jadi silahkan teman-teman yang mau mendaftar bisa langsung aja ke sini ya ini ada untuk pendaftarannya silahkan teman-teman bisa kunjungi di sini ya ini ada mendaftaran serangan teman-teman isikan nama teman-teman KTP alamat dan email kemudian nomor telepon ataupun ya jangan sampai salah kemudian teman-teman silahkan login ya nanti setelah login kemudian teman-teman eh akan disuruh untuk ini ya isi dulu nanti akan registrasi ke email ya kemudian intinya teman-teman login dan nanti ini otomatis tonton akan ikuti aja langkah-langkahnya ya nanti akan ada caranya untuk mendaftaran ya Nah mungkin seperti itu aja ya untuk informasi kali ini semoga informasi yang kita berikan ini bermanfaat ya teman-teman semua dan silahkan teman-teman semua yang sekiranya ada informasi silahkan saja langsung mendaftar karena memang untuk mendaftaran secara online jadi tidak membutuhkan biaya untuk berkas-berkas teman-teman semua jadi ketika teman-teman semua enggak lolos ya teman-teman tidak akan kehilangan apapun ya baik itu fotocopy ataupun apa ya jadi teman-teman silahkan menjaftar saja secara online dan jika disini tidak ada informasi yang teman-teman punya silahkan tolong bisa share ke teman-temannya ya di grup apa itu ataupun di sosial media teman-teman semua ya kali aja teman-teman ada yang membutuhkan ya seperti itu dan mungkin cukup sekiranya informasi yang kita berikan ini semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video kita selanjutnya see you next video bye-bye jangan lupa subscribe ya teman-teman oke selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!